Uang di ATM gua itu sisa satu setengah juta Setelah gua kasih untuk rumah itu Sama sekali gak ada, cuma satu setengah juta Dan itu gua irit-irit buat gua itu syuting-syutingan Nasi kotak gua makan, semuanya gua bawa pulang gitu Tanpa-tanpa-tanpa Iya, buat bocah-boca Satu setengah juta tuh buat sampe sebulan lah Tapi setelah itu gua, gua miskin Selamat datang Ada gini Ter, ini acara di pandang sebelah mata Karena berubung kitanya hoki Jadi jalan terus, orangnya temen Gak pinter sebenernya Bukan cuman pinter Kami murah Kenapa sempet syukin banyak yang nonton? Anggulanya Iya, iya, iya Kenapa sobat miskin banyak nonton? Kira-kira Kalo menurut gua pribadi ya Karena sobat miskin adalah perwakilan dari orang-orang yang hidupnya susah Hidupnya miskin gitu Yang kalo ngeliat rumah orang kaya Kehalang tembok tinggi Nah, itu bisa nerobos gitu Dengan komedi Dengan ketidaktauan diri kita Akhirnya terbukalah dunia kaum 1% Betul, terbukalah dunia orang-orang yang kalo buka pagar gak pake tenaga Pake apa? Pake teknologi Pertama kali gua lagi itu Buset nih orang pesugihan kali ya Kacau banget Kacau Karena emang dulu itu susah banget hidup gitu ya Gua jujur nih Pertama kali gua ngeliat burger Gak tau burger deh Pas waktu gua buka Itu kan isinya Ada tomat Ada senaga Timun Ya, timun Amat daging Amat daging Buset deh ini Lalapan sama lauk jadi satu Gak mungkin Gak mungkin Lalapan sama lauk gak mungkin Kacau banget Tapi selama kalian di sobat miskin Item apa yang bikin Oh ada ya Nah Ini nih Ini nih Ada nih Soalnya gua ada juga Iya Kalo gua pribadi nih Ini ada item nih Jadi ada kulkas yang diketok nyala Ketok nyala Ketok nyala Ketok nyala Iya Kayak dalemnya ada orang lagi Ketok nyala Terus ada kulkas yang kiting Iya Iya Jepret Masih jepret Masih jepret Masih miskin Mati orang lagi main face mati 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 Kalo lu lu sering jepret Itu bisa merusak rumah tangga lu Seth Peralatan rumah tangga maksudnya Oh iya bener Kayak tv lu ntar jadi Moneh Ada PS lagi Oh lu PS lu Jadi mempengaruhi semua muanya Nah Buat pelajaran lu Nah apa aja sebenernya Kalo gua itu Pulkas Yang kalo ditutup Menutup sendiri Mas apa yang lebih swipe Iya Ada Ada kulkas yang digeser kebuka Duk Itu Kalo gua Lebih ke toilet 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 Ada remotenya Berarti kan kalo toilet ada remotenya Kalo remotenya batunya habis Tapi gak bisa disiram Itu yang kita takutin Betul Kadang disiramannya suka ngelawan Kalau saya orang miskin sama saya orang kaya beda nyikutnya Beda Kalau saya orang kaya kan udah mantep banget Mantep banget Liatnya udah halus Barang juktinya udah bagus Wah kalo kita Masih ada kangkung dikit Kalau makan-makan sayur Masih ada Kalau makan-makan sayur Olahan cabai Yang belum keolah Kadang-kadang namanya sayi kebubelat kan Ya Pering banget tuh itu namanya sayi kebubelat Tapi orang miskin Sumpah bener Gue kalo ngeluarin itu lecet Giri-giri kanan Yang begai sih kacau Kalo itu gimana kak Itu Ketempatnya gitu Yang sendok Yang sendok kecil Inget gak? Sendok kecil Itu satunya 750 ribu Oh ya Iya Senok kecil Bener-bener Sama si cangkir Sambil itu Gue juga bingung Aneh ya Itu kacau tuh Tapi Riau Kalau gue ini Ada Ada rumah orang kaya, yang dalamnya ada karyawan pake seragam dan ngelapin tas doang Oh iya bener Oh, Reja Gladys Reja Gladys Itu bukan gue waktu itu Iya, iya, kerjanya ngelapin tas Waktu itu house-nya masih jika Waktu itu gue sempet mau diganti Betul, betul Coba-coba Coba-coba sehari 2 episode Akhirnya cuma 3 episode, nggak dipake lagi, gue lagi baik Iya Karena waktu itu apa, nggak mau di-sweb Udah dibandang, dibandang Sosok-sokan ngawat TV lho Diliburin mau sweep lho Oh iya Sosok-sokan lho Eh, waktu itu gue takut Akhirnya apa? Efeknya bener kan, hidung gue mampet sebelah Sakit sebelah, karena ditusuk setiap hari Bener Karena jangan kan ditusuk pake selang aja gue udah berani Hahaha Orang yang lebih takut miskin Lebih takut nggak ada kerja Yuk kita syuting lagi Ini siapa nih? Kicuy Nick Hau Nick Ini Ari Rante Ini Botak Ari-Ari Ini dari kanan kiri berkah dan lelah miskin project Ini udah berapa tahun ini? Setahun lebih ya Setahun Jalan setahun Jalan setahun Jalan setahun Hampir seini ya, standar nama sobat Miss Queen ya? Iya, sobat Miss Queen kan setahun empat bulan Setahun empat bulan Setahun empat bulan Iya Nah ini terinspirasi dari sobat Miss Queen sebenernya Ilmunya udah dikit Dan ilmunya Jadi dari Pak Denny Dari jalan Miss Queen Dari orang-orang yang gue liat Kalau menurut gue Semakin kita banyak berbagi Bukan semakin kita lebih miskin Betul Semakin kita lebih banyak Jadi ceritanya gini nih Sebelum gue dapet rumah ini Kita tuh ngontrak dulu Ngontrak Nongkrong lah Jadi awalnya tuh anak-anak ngongkrong Ada BSCAN, WarCop gitu Terus tiap malem itu kok Anak-anak bikin konten disitu Nah Marcel datang itu tiap malem minggu Siap malem minggu Ya kalau gue telepon video gue lagi ini Ya Wartopnya disitu Udah datangnya Marcel Langsung diubah semuanya Ya Bantu-bantu Udah akhirnya dikasih wadah Kita ngontrak dulu rumah Di Jaya Kondok Ranggon tuh Kondok Ranggon Ya Di Akadu Timur Ya Lalu kita bikin Youtube Bikin konten Instagram dan lainnya disitu Alhamdulillah Berjalannya waktu Belilah rumah ini Betul Jadi waktu gue beli itu Kan di Ini gimana nih kan WarCop yang tutup kan WarCop yang tutup Terus yaudilah Itu uang di Di ATMU gue Karena kan Gue nih Artis baru ya Ya lu ngelasin juga lah Karena kalo susah Kalo miskin Jadi banyak banget Yang harus dibeli Gue bener Bukan cuman dibeli Barang-barang Tapi mulut dari orang-orang Gitu juga gitu kan Jadi gue kalo nongkrong Kalo apa Buru Oh Kayaknya royal Si Maffel video nya royal Iya Jadi Gak bisa ngeliat orang lapar dikit Iya bener Tapi lu Lu gak bisa ngeliat orang lapar dikit Padahal diri lu itu Sebelah lama Bener Nah Kejadian waktu ngontra Itu abis Berapa ya 50 juta 50 juta Uang di ATMU Itu Sisa Satu setengah juta Setelah gue kasih Untuk Rumah itu Sama sekali Gak ada Cuman satu setengah juta Dan itu Gue Irit-irit Buat gue itu syuting-syutingan Nasih kotak gue makan Semuanya gue bawa pulang Gitu Angkat anak-anak Iya Boca-boca Satu setengah juta itu Buat sampe sebulan Tapi setelah itu Uh Bu Miskin Masih 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 Gak ngontrak 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 Setelah itu Miskin Miskin gue Udah jadi tinggal kenangan Wuuuuh Nah lu juga bersyukur juga Pas sobat miskin Gara-gara nih etalas Lo dicobat miskin Lu op-air lu dimana-mana Bener Tapi Tapi Yang bikin gue lebih amazing lagi Amazing lagi Yang bikin gue lebih kayak Kok bisa sih Kok bisa sih Itu kejadian Waktu kita beli Montrak Gak ngontrak Pas pandemi Pas pandemi Pandemi tuh off-air Gak ada sama sekali Dua tahun Ketika orang-orang off-air Lu gak rasain lu kan Lu rasain Orang-orang off-air yang gak ada Tiba-tiba guys Ada aja virtual Ada aja off-air dimana Disini Baru masuk Itu baru ada iklan Acara-acara yang lain Acara-acara yang lain Acara-acara yang lain Gak ada sobat Miss Queen Masuk OPJ Masuk sini Oke bos Dulu sempet Eh Kenapa lu di sahur seger cuma Seminggu Karena waktu itu Gua waktu dapet-dapet banyak banget kerjaan Kaget Semua kerjaan gua ambil Dan ini jangan tau lu gue sahur seger Gua tau jadual lu Ya Sehari lu bisa 5 program Gua tau itu Makanya kenapa lu bisa joklat Gua dombelin mulu Sakit gua udah selalu ngingetin Gua bilang lu duit jangan dicari Jaga kondisi badan lu Gua bilang tau kalo udah sakit semua kerjaan lu ilang Semua rejikin lu juga ilang Kalo mau kerjaan Satu, dua, tiga aja Ajak lu ambil semuanya Jangan raku sama duit Betul Akhirnya apa? Bener kan? Mulut gua belum mingkem Akhirnya lu jatoh sakit Umbang akhirnya Umbang Dan sebulan lu gak nyari duit Sudah berapa juta yang ilang? Radusan Barang-barang Barang-barang abis lebaran lu bisa beli mobil Beli tanah Beli apa namanya Beli rumah Lu beli apa? Beli minggu Itu diam-diam aja Enggak, saya sebenernya tuh karung jahe Diam-diam aja kicu Lu kalo dimana-mane lu garing-anuh banget tuh Gacor banget Kayak burung Diam-diam aja Dan mana itu? Dari Mojongerto Mau ngapain disini? Ini ketemu dia Mau ngapain? Matumen konjection tuh Bisa aja lu lebih tak ketek nenek-nenek Aduh Bisa aja lu lebih tak ketek nenek-nenek Bisa aja menjapokkan Bisa aja menjapokkan Bisa aja menjapokkan Mau naik motor Mau naik ini Cakep-cakep Belum tinggal ya? Belum Belum tinggal Jadi Tapi udah putus Karena memang beda ras Bisa ini Oh gitu Gua kan lebih ke labrador Jadi kalo sekarang gua nyari cewe malah lebih susah Karena gua gak tau dia suka apa gua Karena gua Atau karena Uang Iya Atau karena apa yang udah gua hasilin Tapi Gua bersyukur gitu Karena memang menurut gua Orang-orang seperti gua Yang spesiesnya kayak gua nih Yang spesies Dibilang ganteng gaga Dibilang jelek Ya banget gitu Kita lebih ngejar value Untuk orang-orang yang ganteng tuh Itu ngejar pake Apa yang kita punya Dengan karya dan lain sebagainya Jadi kalo misalkan orang Dokta Tama lu gara-gara duit Gara-gara nih Memang iya gitu Karena itu untuk Mengobati rasa Sakitnya dia Ketika melihat Jeleknya mau kabut Kan udah berubah Ya kan Udah punya segalanya Ya kan Bisa membagain keluarga Nah terus Sekarang kan bokap lu udah gak ada nih Belum bisa merasakan kebahagiaan lu Gimana perasaan lu sekarang Gimana nih Sebagai anak Laki-laki pertama Ya pastinya yang Kalau gitu kerja Ya untuk keluarga Untuk Memamerkan ini Kepada orang tua gitu Kayak Wah nih lihat nih Wah nih lihat Marshal anak pertama Bisa Membuat ini semua Dengan lebih baik Sekarang Dengan gak kayak bunuh lagi Bikin lebih bahagia Tapi menurut gua kayak Ya ujung-ujungnya itu sih Maksudnya ketika materi semuanya udah ada Tapi Untuk orang yang harus kita Bahagia-bahagiakan Akhirnya gak ada juga Itu hampa juga Lu juga ngerasain kan Ngerasain Terus waktu itu malu gak ada Lu kan Malu kan menikir waktu itu Soalnya gara-gara Sebelum lu sekarang Seperti sekarang nih Iya Iya kan Bisa gak sih jangan ngomongin Mak banget Iya Bisa sama-sama 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 Kita nih Lu bener Kalo gue Lu stand up Orang lain ketawa Tentu gua sedih Iya bener Karena Harusnya gue stand up Dan bikin bahagia ketawa Bapak gue dulu Lu juga gitu kan Ketika lu Joget Lu pernah gak sih lagi joget nih Lagi tempat Lagi rame-rame Tapi lu mikirin nyokap lu Dikirin lah Udah Udah lagi babak Udah lu deh Ini kayaknya yang harus ditanyain Gua apa yang harusnya sih Apa yang harusnya Ketawa Gak maksudnya Kita gak lagi bawa gitu Lu Lu anak keberang Gua pontot Tapi lu ada telung Gua ada telung Gua ada telung di keluarga gua Iya kan Iya Jadi Apa ye Bokap gua udah ngerasain Ngeliat anaknya sukses Tapi Gua gak ngerasain Gua sukses sekarang Gua punya mobil Sekarang gua punya Sama tuh Bokap gua Cita-cita gak ada Dia pengen ke taman safari Sama satu mobil Itu sebelum gua punya mobil Dan ketika bokap gua gak ada Mobil padahal udah gua pesen Itu red Ferrari bawa Iya si Mela Iya Mobil itu dateng bapak gua udah gak ada Akhirnya gua kalo ke taman safari Bapak dimana ya Gitu Gua sempat Gua ngajak emak gua itu Jalan-jalan ke Anyer Anyer Tapi itu bukan Mobil gua Gua nyewa Gua dulu Nah itu ya momen yang Belum pernah Gua kasih ke emak gue Jalan-jalan kita pake mobil kita sendiri yuk Gitu Itu sih yang Yang lebih kayak Nyesak banget Sudah selesai untuk hari ini Dan mudah-mudahan KKB semakin jaya Amin 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 Kiti satukan suara KKB Bisa KKB Bisa KKB Luar biasa Wuuu Look you Kalau Kalau IG saya ya Hahaha KKB